Pada pagi hari ini sengaja saya mengundang rekan-rekan berkaitan dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan khususnya dalam rangka operasi bersinar Intan 2016 dimana pada hari Minggu kemarin, tanggal 17 April 2016, sore hari kita melakukan penangkapan kepada dua persangkaan kasus narkoba dengan inisial MJ dan inisial I dari hasil penangkapan tersebut terungkap modus baru yang digunakan dalam rangka mengantar narkoba khususnya jenis sabu ini ada pun modusnya adalah yang bersangkutan dua orang tersebut berangkat dari Aceh yaitu Loksemawe menuju Medan dengan jalan darat dengan memasukkan kurang lebih 233 gram dibagi dua memasukkan ke dalam dubur yang bersangkutan jadi dimasukkan di buku plastik kemudian di menggai selotip di lilit begitu supaya tidak pecah kemudian perjalanan Aceh, Medan kemudian dari Medan ke Surabaya pakai pesawat dari Surabaya ke Banjarmasin pakai pesawat dalam kondisi kurang lebih 24 jam lebih ada di dalam tuburnya telah terima kasih tanya apakah Anda tidak ingin buang air ke belakang selama perjalanan pengen tapi ditangka ada pun kelulus penangkapannya pada saat setelah landing di Banjarmasin petugas melihat gerak-gerak yang mencurigakan yang terindikasi membawa narkoba namun setelah dilaksanakan pemeriksaan barang-barang tidak ada kemudian karena petugas masih curiga maka rencana kita bawa ke rumah sakit untuk di periksa secara fisik termasuk di Ronsa tapi sambil perjalanan yang persekutuan sudah mengaku betul membawa narkoba jenis sabu kurang lebih 233 gram yang rencana akan diserahkan barang tersebut kepada inisial ALX selamat menikmati